Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Masko Kreatif. Oke, video kali ini kita akan tunjukkan bagaimana cara menginstall Vector Magic di komputer ya. Ini yang versi desktop. Oke, siapkan filenya dulu. Kemudian klik kanan dan Extract to Vector Magic Desktop. Oke, filenya udah di-extract ya. Di sini ada 3 langkah. Yang pertama Installer, yang kedua Aktivator, dan yang ketiganya adalah FAB-nya. Ini untuk mengatur supaya tidak terkoneksi internet. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mematikan koneksi internet. Ini hanya saat proses instalasi, kemudian mematikan virus. Ini juga sama, hanya saat instalasi saja. Nanti setelah instalasi selesai bisa dikembalikan seperti semula. Kita lanjut langkah pertama di Installer. Langsung double klik saja. Agree. Lokasi foldernya bisa diingat ya. Program file 86 Vector Magic. Next. Install. Installer selesai. Kita lanjut ke folder kedua. Aktivator. Aktivator yang registration.reg. Klik kanan. Merge. Oke, kemudian yang ini. VMDA. Klik kanan. Copy. Pindah ke lokasi instalasinya. Di sini di program file x86. Vector Magic. Ini. Klik kanan. Paste. Ini replace saja. Oke, kalau sudah lanjut ke langkah ketiga. FAP. Pilih yang sesuai dengan versi Windows-nya. Pakai 64 ya. Klik kanan. Run as administrator. Nah, ini sudah ditambahkan. Cara menambahkannya. Folder content. Pilih lokasinya. Cari Vector Magic. Nah, ini langsung saja tambahkan. Oke, sudah. Kemudian di inbound juga sama. Folder content. Program file. Yang 86. Pilih Vector Magic. Oke. Kemudian close. Instalasi sudah selesai. Koneksi internet bisa dimatikan. Eh, koneksi, sorry. Bisa disambungkan kembali. Antivirus bisa diaktifkan kembali. Sekarang kita coba buka Vector Magic-nya. Oke. Ini sudah bisa save ya. Tinggal kalian cari-cari saja. Oke. Gambar yang mau di-conver. Oke, next. GPS. Quick save. Nah, ini sudah bisa di-save. Langsung save. Oke. Demikian untuk cara installasi Vector Magic-nya. Untuk tutorial lengkapnya bisa lihat di video tentang menggunakan Vector Magic. Oke, sekian dan terima kasih.